Mantan Lurah Ranca Ekek Kencana, pimpin Monef ADD-ADPD Bunga Desa di Desa Bojongloa Wadiah Balat Infoburinya, mantan Lurah Ranca Ekek Kencana Yuliani, bersama jajaran kecamatan lainnya, pimpin rapat monitoring dan evaluasi alokasi dana desa, alokasi dana perimbangan desa, dan bunga desa, di Aula Desa Bojongloa Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, pada Senin, 19 Juni 2023. Rapat monitoring evaluasi alokasi dana desa, alokasi dana perimbangan desa, dan bunga desa tersebut, bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sela kegiatan tersebut, kasih pemberdayaan Kecamatan Ranca Ekek Yuliani, kepada Denjaya Infoburinya, mengatakan, pihak pemerintah Kecamatan Ranca Ekek, akan terus berikan pembinaan, masukan, dan dorongan dalam ADD dan ADPD, serta bunga desa, yang diharapkan dalam pelaksanaannya, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yuliani, kasih pemberdayaan Kecamatan Ranca Ekek, dari pihak Kecamatan, beserta para kasih, dan akan melaksanakan monik ADD, bantuan desa, ADPD, dan bunga desa. Semoga di setiap desa itu diharapkan pada waktu pelaksanaannya itu, sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku, dan kami dari pihak Kecamatan akan selalu membina dan membina tiap-tiap desa, agar pelaksanaannya tidak keluar dari role yang telah ditentukan, atau peraturan dan regulasi yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Yuliani menambahkan, akan terus memonitor dan mengevaluasi, serta melakukan pembinaan, di mana desa-desa yang ada di Kecamatan dalam pelaksanaan ADD dan ADPD bunga desa, harus sesuai dengan aturan, ketentuan, dan regulasinya. Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan alokasi dana desa, alokasi dana perimbangan desa, dan bunga desa, wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Ucapan terima kasih disampaikan Endin Aminuddin, Sekretaris Desa Bojong Loa, atas kehadiran pihak Kecamatan Rancai Kek, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi alokasi dana desa-desa Bojong Loa. Kami selaku pemerintahan desa Bojong Loa, mengucapkan terima kasih kepada pihak Kecamatan, yang telah hadir dalam acara monep atau pembinaan di desa Bojong Loa. Semoga yang tadi telah diberikan informasi atau pembinaan oleh Bapak Kecam, desa Bojong Loa semakin bisa maju dalam mengelola dan melaksanakan apa-apa yang telah diprogramkan dari desa Bojong Loa semakin maju sukses. Lebih lanjut Endin berharap, melalui alokasi dana desa, alokasi dana perimbangan desa, dan bunga desa, pemerintahan desa Bojong Loa akan terus memanfaatkannya untuk membangun fasilitas umum berdasarkan skala prioritas. Dari Langit Aula Desa Bojong Loa Kecamatan Rancai Kek Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.